Wakil Ketua Dekrenas da Aceh, DRT Hidawati mengingatkan para pelaku usaha kreatif di Aceh untuk tetap memperhatikan kualitas dalam setiap produk yang dihasilkan sehingga mampu menembus ketatnya persaingan pasar global Himbawan tersebut disampaikan oleh dia dalam sambutannya saat membuka pelatihan peningkatan industri kreatif Kamis 11 April 2019 Dia menunturkan persaingan industri kreatif di pasar global menuntut para pelaku usaha untuk semakin kreatif dan memperhatikan kualitas dalam setiap produk yang dihasilkan Sehingga saat ini produk hasil kreatifitas perajin Aceh sudah sangat beragam dan mampu bersaing namun harus diakui secara kualitas harus ditingkatkan Oleh karena itu dia berharap agar pelatihan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi meningkatkan kapasitas serta kemampuan para peserta Dia RT mengungkapkan di masa mendatang industri kreatif diprediksikan akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki Oleh karena itu dia mengimbau agar sejak dini anak muda Aceh diajak untuk menggeluti industri kreatif dengan melahirkan berbagai inovasi dan menuangkan ide serta mampu mengimplementasikan gagasan dalam sebuah kegiatan usaha Dia meyakini industri kreatif akan mampu membuka lapangan kerja dan memberi tambahan bagi ekonomi keluarga Di saat yang bersamaan juga turun mendukung ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke Aceh Terima kasih telah menonton!